Hai murid-murid, selamat datang kembali di channel aku, aku Ade Audrey Dan hari ini aku seneng banget karena matahari lagi indah banget Jadi aku bakalan pake natural lighting untuk syuting hari ini Dan instead of just launching on my Sunday, aku pengen share first impressions aku Untuk salah satu lip cream yang murah banget Aku beli pas waktu itu event di Surabaya Karena waktu itu aku jadi kayak salah satu pengisinya dari TikTok juga Terus yaudah, sekarang aja aku beli karena aku pengen swatches semuanya Karena aku tau ini adalah salah satu brand yang memang bagus, harganya juga oke Aku suka banget lip cream-nya yang nomor 13 Itu jadi nude favorit aku, aku udah repurchase kayak 5-6 kali Jadi kali ini aku bakalan coba untuk swatches keempat lutin Hari ini aku lagi bare face karena aku lagi breakout banget Jadi aku membiarkan kulit aku untuk bernafas By the way aku lupa bilang, tadi tuh aku pake emperor sama Omi dari Something Fabric Lasting Tent Untuk di bibir aku, aku bikin obri gitu Aku bikin tutorialnya ada di Youtube Shorts aku Sama ada di TikTok dan Instagram Aku sebenernya tuh love-hate sama yang namanya Liptin Kenapa? Karena bibir aku tuh kering Jadi kadang Liptin tuh bikin bibir aku jadi cracking Cuman aku lumayan interested Karena dia ada sweet almond oil, olive oil, sama ada fair serum Vitamin C dan juga vitamin E Jadi dia biasanya tuh emang bagus untuk kulit bibir Kulit bibir? Bagus untuk melembabkan bibir gitu Dan juga melembabkan yang lainnya So yeah, let's just start from the first one Ini yang juicy strawberry Ternyata dia nge-setnya cepet banget Aku pikir dia bakalan ada kayak efek plumpy gitu Tapi ternyata enggak Dia tuh nge-setnya lumayan cepet Dan ini dia, dia tuh gak transfer Lanjut kita ke grapefruit Formulanya tuh ngingetin aku sama Liptin pas pertama kali hits Benefit Benetint, kalo kalian tau Mirip banget kayak gini Dia kayak cair-cair yang memang langsung setting Ini dia warnanya lebih kok Hardest part ini adalah, ah Hush Trying so hard biar gak bias Mereka favorit aku, Hakeda Rose Oil Kita ke shade yang ketiga ini ada, Peach Sebenernya aku lebih rather mereka namain ini kayak orange Atau apa ya Buah yang gak peach Karena peachnya biasanya kayak pinkish gitu Ini tuh enggak, dia lebih kayak coffee warnanya Tapi cakep sih menurut aku Dan ini keliatan beneran kayak juicy gitu Oke ini yang terakhir, yang plum Ini officially warna favorit aku Karena keliatan kayak demam gitu Ini kayak abis minum wine Where are the shades? Menurut aku range warnanya tuh kayak cukup aja Sebenernya kalo mereka nambahin satu aja minimal shades yang agak nude sebenernya itu bagus Karena mungkin berpatokan dengan warna lip tint itu harus gonjreng biar keliatan Karena tint kan biasanya lebih sheer Tapi ini sebenernya karena dia gitu juicy Kelihatan lebih glossy Meskipun dia langsung set nih ya Tapi ini tuh udah glossy banget Dan ini dia tuh keliatan jadi kayak healthy lips gitu Aku suka banget yang shade ini Ini pasti akan jadi favorit aku yang nomor 4 Bisa bodi ombre juga Kalo biasanya misalkan nude lip cream Terus di tengahnya dipakein Ini bakalan cantik banget Nggak harus yang kayak nude pucet Tapi mungkin agak sedikit pinkish Atau sedikit kayak peachy atau bata Yang bisa bikin sebenernya range-nya jadi complete gitu Itu menurut aku ya Tapi so far this is actually a good product Karena kan sekarang lip tint tuh udah banyak banget ya guys Ada yang kayak lebih thick Ada yang glossy Ada yang matte Ada yang segala macem lah Ada yang powdery Dan dia ini beneran mirip banget sama lip tintnya Benefit Benetint Yang emang sebenernya tuh mahal banget ya guys Lip tint yang affordable banget Kalo masalah tuh harganya gak nyampe 20 ribu atau 20 ribuan Jadi ini bener-bener kayak udah affordable, cakep Ini bisa buat kalian pake untuk sehari-hari Misalkan ke sekolah, ke kampus, ataupun kerja Yang pengen keliatan lebih nyata warnanya Tapi juga transfer proof So yeah, it's actually a good product So thank you so much guys for watching this video Jump on the like, subscribe and share And sharing is scary Hope you like what I share Bye bye!